Pemain Red Sparks sampai pada teriak. Lihat defense Megawati sentuh bola mepet jari. Perubahan defense yang dilakukan oleh Megawati. Kemenangan manis berhasil diraih Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri bersama klubnya Red Sparks di laga kedua putaran pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Jumat 25 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menghadapi AI Peppers, Red Sparks sukses menang dengan skor 3-2. Kemenangan itu pun diraih Megawati Hangestri CS dengan susah payah. Meski sempat unggul 2-0, Red Sparks nyaris ketikung karena skor sempat dibuat 2-2. Namun pada akhirnya, Red Sparks tetap menang 3-2 dengan rincian skor 25-21, 25-18, 18-25, 23-25, dan 15-6. Megawati Hangestri total mencetak 26 poin. Terbanyak dibanding pemain lain. Sementara dua rekannya juga ada yang bisa mencetak poin di atas 20, yakni Pio Sengju 22 poin dan Fania Bukilik 21 poin. Ini adalah kemenangan kedua Red Sparks secara beruntun. Sebelumnya, pada pekan perdana, mereka menang 3-0 atas GS Caltech Soul Kicks dengan skor 3-0, 25-18, 25-22, dan 25-12. Namun kemenangan Red Sparks saat ini bukan berasal dari gaya serangan mereka saja. Sebab jika hanya bisa menyerang tanpa bertahan, Red Sparks pastinya tak akan menang. Karena serangan Park Jong-A serta Barbara Dapik juga bukan kaleng-kaleng. Masalah musim lalu yang dimiliki oleh Ko Hye Jin, musim ini akhirnya mampu dibenahi secara menyeluruh oleh pria berusia 40 tahun ini. Bagaimana tidak, pertahanan Red Sparks yang sangat rapuh musim lalu di laga kedua melawan AI Papers tak nampak sama sekali. Receive bola pertama yang biasanya bisa dimanfaatkan oleh lawan, saat ini akhirnya bisa dilakukan dengan sangat baik oleh Bukilik sebagai seorang outside hitter. Namun di sini yang berkembang bukan hanya Bukilik. Megawati Hangestri juga ternyata memperlihatkan situasi yang sangat berbeda. Selain bertugas sebagai opposite, Megatron saat ini di Red Sparks memang bertugas sebagai pemblokir di depan serta menahan bola muntah hasil spike yang dilakukan oleh Dapik serta Jong-A. Dan berkat berkembangnya permainan Mega ini, beberapa kali bloking pemain Red Sparks tak bisa ditembus pemain AI Papers yang digawangi oleh Park Jong-A. Dan di laga ini cukup terlihat jelas bahwa Megawati sendiri juga menunjukkan defense yang kuat karena presentase defense-nya juga bagus jika dilihat dari statistik pertandingan. Namun ada satu momen ketika Megatron melakukan defense yang tak terduga. Itu terjadi ketika bola tiba-tiba diselamatkan Mega dengan refleksnya. Hal ini sampai buat kaget semua pemain. Pemain Red Sparks saja tak menyangka Mega bisa melakukan penyelamatan seperti itu. Saat ini melihat Red Sparks sungguh berbeda dengan mereka di tahun lalu. Mereka menunjukkan defense yang luar biasa yang membuat mereka mampu mencuri poin, ucap komentator pertandingan. Dan saat ini Megawati berhasil membuat komentator kagum dengan aksinya. Spike putirnya juga sangat berkualitas yang membuat Mega mencetak poin genting. Apalagi di set 5 yang selalu menjadi mimpi buruk bagi lawan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!